Intro Sekarang saya akan membahas if dan else Jika saya sudah mempunyai angka 5 di variable Saya memberikan ini Saya memberikan if dan di if kita mempunyai beberapa operator Kita bisa memberikan angka Dan disini ini adalah sama dengan dan jika saya memberikan mungkin 10 Bahasanya adalah seperti ini Jika angka jika ini sama dengan 10 Maka disini kita bisa memberikan pernyataan Lalu kita juga mempunyai ini Jika angka lebih besar dari 10 Atau kita juga mempunyai ini lebih kecil dari 10 Dan kita juga mempunyai ini Tidak sama dengan 10 Dan jika Oke saya mau menunjukkan disini Jika angka sama dengan 10 Saya memberikan kode semacam ini Enter Dan disini saya memberikan sistem Dot out dot print Dan tanda kurung semacam ini Lalu saya memberikan Betul Oke mungkin saya memberikan semacam ini Dan jika disini saya memberikan else Oke Untuk sementara saya memberikan seperti ini Dan jika saya run Oke disini saya kurang penutupan Saya run lagi Disini tidak akan muncul apapun Karena Kondisi yang saya masukkan disini adalah Salah Dan jika saya ganti disini 10 Dan jika saya run Baru ada Ya betul Dan jika saya mengganti dengan 5 Maka saya tidak akan mempunyai Informasi disini Dan disini saya memberikan else Kurung buka kurung tutup Semacam ini dan Saya memberikan sistem Dot out Dot print Dan disini saya memberikan Tanda kutip Mungkin semacam ini Dan sekarang jika Saya Oke Saya kurang Memberikan penutup disini Dan jika saya run Tidak Angka bukan 10 Dan Jika saya Memberikan operator Semacam ini Jika angka Sama dengan 10 Kita Akan mendapatkan ini Jika angkanya itu memang Sama dengan 10 Dan jika tidak Saya akan mendapatkan ini Tapi jika saya ganti dengan Lebih besar Oke Jika saya mengganti Lebih besar Maka Tidak Angka bukan Lebih besar 10 Anda bisa mengganti ini Dan jika saya Memberikan Lebih kecil Ya betul Karena Angka ini memang Lebih kecil dari 10 Dan jika Saya memberikan Tidak Sama dengan 10 Saya akan mendapatkan Ya Betul juga Dan fungsi ini Kita bisa Menggunakan di Aplikasi kita Nanti Jika kita Menentukan Ini Isinya Harus seperti ini Dan jika tidak Akan ada Semacam Peringatan Atau pesan Kepada Pengguna Aplikasi tersebut Oke sekian Tutorial tentang If dan Else Kita lanjutkan Ke materi Selanjutnya Sampai jumpa Salam Sampai jumpa 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 Terima kasih.